Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan kalian sehat selalu Amin Nah teman-teman Kembali lagi dengan saya Henry Jahtani Bagi teman-teman yang belum like and subscribe Silahkan like and subscribe lebih dahulu Agar teman-teman tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Nah teman-teman Kali ini saya ingin Membuat Perangkap tikus Atau meracun tikus Yaitu dengan Media yaitu Oli bekas Nah jadi teman-teman Kalau misalnya punya oli bekas Sebaiknya jangan dibuang Atau ketika Ganti oli Di bengkel Nah oli bekasnya Usahakan Dibawa pulang Kawan-kawan Jadi Karena oli bekas ini Bisa dimanfaatkan untuk Media Dalam rangka Memasang Racun tikus Di sawah Nah sebelum Saya tunjukkan Tentang bagaimana Nanti teknik Membuat Racikanya Saya ingin coba Jelaskan dulu Mengenai Karakteristik Hama tikus Ya kawan-kawan Nah karakteristik Hama tikus itu Hampir sama Dengan kucing Teman-teman Jadi Tikus itu Tidak suka Dengan Hal-hal yang kotor Jadi tikus itu Sukanya dengan Tempat-tempat Yang bersih Jadi Tubuh Ya tikus itu Bulu-bulu tikus itu Kalau kita lihat Dia selalu bersih Ya Baik itu Di kaki-kakinya Di badannya Itu dia selalu bersih Kenapa Karena tikus itu Rutin Atau rajin Apa Menjilati ya Kawan-kawan Atau membersihkan Bulu-bulu yang kotor Nah teman-teman Nah jadi Dengan seperti itu Kalau kita lihat Hama tikus Di sawah itu Dia itu Jalannya Selalu satu Ya Jadi Limit ya Sehingga Kita bisa tahu Mana jalan tikus Mana Bukan jalan tikus Nah karena dia suka Apa Ketika dia sudah nyaman Dengan satu tempat Maka dia akan Kembali Ketempat tersebut Nah itulah Karakteristik Hama tikus Kawan-kawan Nah jadi Kali ini Saya Ingin menunjukkan Kepada teman-teman semua Tentang bagaimana Membuat racun ya Hama tikus Ini nanti Sekaligus bagaimana Cara pengaplikasiannya Tonton aja Videonya Kan kawan Nah jadi Ini ada oli bekas Ya oli bekas Yang saya masukkan Di Botol ya Ini botol bekas Insektisida Kan kawan Nah ini Ini botol ya Ini botol ya Oli bekas Yang saya masukkan Di Apa Botol Insektisida Olinya Ini oli bekas Kemasan 500 ml Dan ini Saya pakai racun Confin plus Yang kecil Yaitu Isi bersih 15 gram Untuk Racun tikus Apa Untuk oli 500 ml Kan kawan Dan kita siapkan Paku Ya Dalam hari ini Saya pakai Paku Apa ini namanya Paku Es base Ya Dan kita siapkan Martilnya kan kawan Nah seperti itu ya Jadi Nanti Yang pertama Kita masukkan Terlebih dahulu Oli Di dalam botol Seperti ini Nah ini sudah saya Masukkan kawan-kawan Dan selanjutnya Kita masukkan Ininya Itu kena oli kan kawan Kita masukkan Racun tikusnya Kedalam Oli Yang Sudah kita masukkan Dalam botol Oke ya kan kawan Jadi Mau saya kupas Terlebih dahulu Nah ini teman-teman Sudah saya buka Ya untuk Racun tikusnya Ya Nah ini Nah ini Sudah saya buka kan kawan Jadi Ketika sudah Kita buka Seperti ini Langsung Kita masukkan Di dalam Botol Yang sudah ada Oli bekasnya Kan kawan Nah seperti ini ya Jadi nanti Sebenarnya Cara kerjanya Racun ini Yaitu Kita taruh Di lubang-lubang tikus Nanti kita lihat nih Bagaimana cara Kekasinya kan kawan Nah sudah Nah ini harus hati-hati ya kawan Karena racun tikus ini Cukup berbahaya Ya Karena dia Sasarannya itu Darah merah Kawan-kawan Nah sudah Lalu Kita tutup Yang lapet Setelah 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 Yang rapet Nah ini kan Berarti di dalam Botol ini Isinya Oli bekas Sama Acun tikus Nah lalu kita Kocok-kocok Seperti ini kawan Semakin lama Ya Semakin bagus Nah Artinya Agar dia Terkampur Dengan Olinya Nah ya Kita kotok-kotok Bentar kan Agar Benar-benar Terkampur Dengan Oli bekasnya Anon Nah Anggap saja Sudah ya Kita buka lagi Nah ini ya Sudah kita buka Dan ini Olinya Oli ini Sudah tercampur Dengan Racun tikus Nah selanjutnya Nah ini ada Botol Tutup botolnya Kita lubangin ya Kita lubangin Menggunakan martil Nah ini Karena saya membuat video sendiri Jadi Saya coba lubangi dulu ya Nah ini teman-teman Apa Tutup botolnya Sudah saya lubangi Kan kawan Sudah saya lubangi Nah ini Totalnya ada dua lubang Kan kawan Nah ini ya Ada dua lubang Nah langsung Kita tutupkan kembali Seperti ini Nah usahakan yang Kencang Kan kawan Nah setelah ini Kita aplikasi Di Apa Di lahan ya Kan kawan Nah seperti ini Cara aplikasinya Ikuti terus Kan kawan Nah teman-teman Sekarang Saya udah di sawah Nah ini tadi Dan ini Ini sawah saya Alhamdulillah Kemarin sudah panen Teman-teman Ya tanaman Padi Arjuna Insya Allah Nanti lahan ini Mau saya tanamin Padi Mapan Kan kawan Nah jadi sekarang Kita sambil Cari Rumah tikusnya Ya kan kawan Nah ini Rumputnya udah Menguning Kemarin Habis saya semprot Ya karena nanti Ketika Olah lahan Biar Sudah bersih Nah kita cari dulu Apa Rumah tikusnya Nah ini kan kawan Dapat satu Ya Nah ini kan rumah tikus Nah ini masih baru Ya Jadi Untuk teknik Pengaplikasiannya Ya Racun tikus Yang Kita campur Dengan oli Ini tadi Ini Kita semprotkan Di Rumah tikusnya Ya Atau Di jalan-jalan Tikusnya Ya Nah nanti Cara kerjanya itu Ya Ketika tikus Lewat Keluar Atau Jalan-jalan Jalan tikusnya Maka dengan Otomatis Bulu tikus Nanti akan Terkena Olinya Nah ketika Bulu tikus Terkena Olinya Olinya Ini ya Yang sudah ada Racun tikusnya Maka Nanti tikus Akan menjelati Bulunya Menjelati Oli tadi Yang Nempel di Bulunya Yang sudah Ada racun Tikusnya Maka dengan Otomatis Nanti tikus Akan Mati Kan Kawan Seperti ini Ruangkan Nah ini Jadi Seperti ini Jadi untuk Oli 500ml Itu bisa Buat Banyak Sekali Kan Kawan Bisa Untuk Hektaran Lebih Terkena Yang Tergantung Kondisi Hamar Tikus Tidak Seperti ini Nah ini Hasilnya Jadi Tidak Cari lagi Untuk rumah Tikusnya Teman-teman Kemarin Waktu saya Nyimpet Masih 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 Ya ada Rumah Tikusnya Lumayan Ada 1-2 Kemarin Saya Lihat Coba Cari Lagi Nah ini Contoh Jalan Tikusnya Kan Kawan Nah ini Nah Coba Kita Taruh Di Jalan Tikusnya Nah Seperti Ini Nah Sepertinya Ya Nanti Kan Tikus Itu Keluar Pada Malam Hari Ini Rumah Tikus Lagi Nah Seperti Itu Ya Cahit Lagi Nah Ini Ini Rumah Tikus Lagi Ini Masih Baru Keliatannya Nah Seperti Ini Jadi Olinya Ditaruh Di Jalan Tikus Dan Rumah Rumah Tikus Oke Teman-teman Sampai Sini Bisa Dipahami Untuk Teknik Aplikasinya Nanti Tikus Nanti Akan Keluar Nah Memang Usahakan Untuk Aplikasi Apa Racun Tikus Yang Dicampur Dengan Oli Itu Kalau Bisa Memang Kita Ada Di Rumah Tikus Karena Dengan Otomatis Nanti Tikus Akan Keluar Dari Rumah Tikus Maka Dengan Otomatis Akan Menginjak Olinya Nah Ketika Tikus Menginjak Oli Yang Sudah Dercampur Dengan Racun Tikus Nah Nanti Tikus Akan Menjelati Kakinya Atau Buluk Buluk Yang Terkena Oli Nah Dengan Otomatis Maka Tikus Akan Terkena Racun Oke Teman Teman Sampai Sini Saya Dipahami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh